Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan topik kita kali ini adalah Cara menentukan posisi terminal pada koil pengapian Pada mobil Avanza dengan engine K3VE Ini adalah koil untuk silinder nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Dan yang paling belakang nomor 4 Pada kendaraan Toyota Avanza atau Dayat Susenia Dan sejenisnya Koil mempunyai 3 pin terminal Yang terdiri dari sumber tegangan 12V Dari ignition switch atau kunci kontak Kemudian 1 kabel lagi dari ground Dan 1 kabel lagi untuk sinyal positif dari ECU Oke mari kita lepas terlebih dahulu Soket atau konektor pada terminal koil pengapian Disana ada 4 tetapi yang terisi hanya 3 Langkah pertama kita on kan kunci kontak dahulu Kemudian kita ambil sebuah voltmeter dan skalanya kita posisikan ke sekala 20V atau 50V pada voltmeter yang lain Kemudian salah satu probe nya yang berwarna hitam kita hubungkan ke masa Bisa dimana saja yang penting berhubungan dengan masa Selanjutnya untuk probe yang berwarna merah Kita colokkan ke salah satu terminal dan kita baca hasilnya Hasil pengukuran untuk pin nomor 1 adalah 0V Berarti bukan Kemudian kita pindah ke yang nomor 2 3V juga bukan Selanjutnya kita pindah ke yang nomor 4 Ternyata hasilnya adalah 12V Berarti pin yang nomor 4 adalah power atau sumber tegangan Karena tadi probe yang hitam kita hubungkan ke masa Oke sekarang kita pasang lagi probe yang berwarna merah ke pin yang nomor 4 Selanjutnya kita akan mencari posisi ground Dengan probe yang berwarna hitam Kita tempelkan pada yang nomor 2 hasilnya adalah 6V berarti bukan Sekarang yang nomor 1 ternyata 12V Berarti kesimpulannya pin yang nomor 4 adalah 12V power Dan pin nomor 1 adalah ground Jadi karena jumlah kabelnya hanya 3 Jika tadi sudah ketemu yang nomor 4 ini adalah power untuk 12V Dan yang nomor 1 ground Tentu yang nomor 2 adalah sinyal dari ECU Yang tadi pada saat kita ukur dengan power 12V Penunjukannya adalah sekitar 6V Oke sekali lagi kita pastikan yang nomor 4 Ini adalah power 12V Kemudian yang nomor 1 adalah ground Ini yang nomor 1 Dan yang nomor 2 adalah sinyal positif dari ECU Ini yang nomor 2 Sedangkan untuk pin yang nomor 3 tidak digunakan Contoh lain pada rangkaian coil pengapian untuk Toyota Innova Terdiri dari yang pertama sumber tegangan 12V dari ignition switch Kemudian yang kedua adalah ground Yang ketiga adalah terminal IGT dari ECU Dan satu lagi yang keempat adalah terminal IGF yang menuju ke ECU Untuk menentukan mana yang terminal untuk IGF dan mana yang untuk IGT Setelah posisi terminal power 12V dan ground ditemukan Maka selanjutnya kita ukur dahulu antara terminal 4 dan 2 Hasilnya adalah misalnya 6,9V Kemudian kita ukur juga antara terminal 4 dan 3 Hasilnya adalah 7,3V Jadi yang nilai tegangannya lebih rendah yaitu 6,9V Itu adalah yang IGT Dan yang nilai tegangannya lebih tinggi yaitu 7,3V Itu yang IGF Oke kawan-kawan itu informasi yang bisa saya berikan Ada kekurangannya mohon maaf Semoga Anda sekeluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang maaf pengasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!